Angka kematian pasien COVID-19 di Kota Tangerang, Banten hingga kini masih cukup tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, rata-rata angka kematian pasien COVID-19 mencapai 30 hingga 40 kasus kematian dalam satu hari. Pekan sebelumnya sempat menyentuh angka 50 kasus kematian per hari. Untuk membantu kelancaran penanganan jenazah pasien COVID-19, DPRD Kota Tangerang mendonasikan 300 kantong jenazah kepada RSUD Kota Tangerang, yang kini dijadikan tempat pemulasaran jenazah pasien COVID-19 di Kota Tangerang. Ini bantuan dari Satgasda, lawan COVID-19 DPRD Kota Tangerang yang bekerjasama, berkoordinasi dengan pimpinan DPRRI. Dan mudah-mudahan pantung jenazah yang kita serahkan ini bisa bermanfaat mengurangi jenazah pasien COVID-19 di Kota Tangerang. Di sini, kebelakangan ini sih 10 sampai 14. Terhari? Iya. Mudah-mudahan makin turun. Kemarin tertinggi 30 ya? Pernah, pernah sampai 30. Karena kita sempat kemarin kan dari puskesmas juga yang wafat kita pemulasaran di sini. RSUD Kota Tangerang menerima pemulasaran jenazah dari sejumlah 38 puskesmas di wilayah Tangerang dan pasien yang meninggal saat isolasi mandiri di rumah. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tangerang, hingga Jumat siang, kasus COVID-19 mencapai 17.037 kasus atau bertambah 1.856 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Sejumlah 1.019 pasien COVID-19 masih dalam perawatan. Terima kasih telah menonton!